Bikin videonya gampang banget, tapi per seribu orang yang nonton, kita bisa dibayar jutaan rupiah. Mau tau seberapa? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Video kali ini kita akan bahas lagi tentang ide konten Youtube, yang mana bisa kalian jadikan sebagai penghasilan tambahan, bikinnya gampang, dan juga tentu saja tanpa harus menampilkan wajah, dan juga nggak harus ngomong. Ya, nggak harus jago bahasa Inggris, tapi kita bisa mendapatkan income yang cukup lumayan. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Ini di tampilan layar sini, kalian bisa lihat ya, CPM-nya itu bisa sampai 3 jutaan, RPM-nya bisa sampai 1,8 juta. RPM per seribu penayangan, dia tentunya ini bukan target Indonesia ya, ini pasti udah target luar negeri. Ya, mayoritas memang 80% itu targetnya Amerika. Nah, memang seperti itu ya teman-teman ya, itu nilainya memang sangat-sangat fantastis, tapi ya memang nggak semuanya bisa mencapai target RPM seperti ini. Nah, konten apa yang dibikin? Konten yang dibikin adalah seperti ini teman-teman ya. Konten slime balon ya, ya mungkin mainan-mainan balon-balon yang digambar-gambar ya, yang dicoret-coret pakai spidol, terus kemudian dibikin animasi ya digunting-gunting lah. Berbagai macam cara dan juga berbagai macam trik-trik yang tentu saja akan sangat menarik perhatian untuk orang-orang. Memang orang Indonesia mungkin nggak terlalu banyak kali ya yang suka hal-hal seperti ini. Banyaknya justru di luar negeri, tapi sayangnya ini pastinya butuh modal teman-teman. Kenapa? Karena ya balonnya kan tentu saja kalian gunting kan. Jadi, balonnya itu pasti harus dibeli, terus kemudian slimenya, nah slimenya ini nih, ini yang harus triki. Saya pernah ngobrol dengan beberapa teman ya, yang ngasih screenshot-an tadi itu. Nah, itu beliau cerita-cerita bahwa beliau itu ngakal-ngakalin dengan cara yang murah. Nah, salah satu contohnya itu pakai model-model yang pelamir buat tembok, terus kemudian di sini ada kalsium tembok gitu-gitu ya teman-teman ya. Yang mana putih sebenarnya dan harganya murah banget, tapi dikasih pewarna. Nah, pewarnanya itu bisa pewarna makanan atau pewarna apapun itu. Nah, tujuannya kan bukan buat dimakan ya, atau mungkin pakai tepung juga bisa, cuman katanya kalau pakai tepung itu jauh banget dari tekstur seperti slime. Nah, pakai-pakai yang model-model kalsium tembok kayak gini itu katanya jauh lebih ini ya, lebih mirip-mirip dengan slime ya. Kalau dikasih warna itu, warnanya itu lebih keluar dibandingkan pakai tepung. Nah, saya yakin teman-teman mungkin salah satunya sudah pernah mempraktekannya ya, dan mungkin sudah pernah juga bikin konten-konten seperti ini. Nah, ada satu hal lagi yang mungkin teman-teman harus ketahui, untuk merek balonnya itu juga nggak sembarangan. Merek balonnya di sini adalah salah satu yang mungkin teman-teman harus tahu katanya. Katanya ya, itu harus cari yang merek bohlam ya. Ini kan ada beberapa nih, merek bohlam-bohlam ya. Teman-teman cari yang merek itu, kenapa? Karena ketika kita tulisin dengan spidol kayak gini, kalau merek yang lain itu rata-rata meletus balonnya ya. Kita udah tiup, terus kemudian kita gambar-gambar, dia akan meletus teman-teman. Nah, ini bukan saya di-endorse dari brand bohlam ya, enggak. Tapi ya, mungkin ada brand lain yang lebih bagus juga. Nah, cuman yang sejauh ini yang saya tahu, dan saya pernah cobain juga, balon dari bohlam kayak gini itu yang jauh-jauh lebih aman ya, untuk digambar-gambar pakai spidol. Ya, spidolnya spidol permanen ya, kayak monomen kayak gitu. Nah, jujur ini juga kalau misalnya gambarnya jelek, ya mungkin hasilnya akan jelek ya. Tapi mungkin teman-teman harus cobain, karena gambar ini kan gampang ya. Gambar cuman matanya aja kayak gini, tapi yang nonton itu rame banget teman-teman. Ya, ini. Jadi slime, terus kemudian, coba kayak kita nonton salah satu aja ya. Jadi dari slime, terus kemudian, diisi dengan cairan-cairan berwarna, digunting kayak gitu-gitu ya. Atau mungkin dibunyi-bunyiin balonnya tuh, model-model kayak gini. Nah, ini kalau kalian pakai slime asli, itu kan mahal banget ya teman-teman. Nah, bisa tuh katanya pakai cairan-cairan seperti ini, yang diolah lagi, dikasih pewarna, itu katanya lebih bagus teksturnya. Mungkin teman-teman ada yang pernah praktek, dan punya ide yang lebih menarik mungkin ya, yang katakanlah pakai cairan apa pengganti slime, karena slime kan mahal banget ya. Nah, itu bisa sebagus ini, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Barangkali ada teman-teman yang pengen bikin konten seperti ini juga. Nah, tapi teman-teman di sini harus tahu ya, teman-teman, untuk bikin konten-konten seperti ini, ini tentu saja, wih, dia ternyata udah ganti konten ya. Udah ganti tema nih dia, teman-teman. Jadi, untuk bikin konten seperti ini, kita juga harus tahu ya, teman-teman, bahwa ini tuh tidak melulu, dan tidak segampang itu langsung viral, langsung rame. Perlu yang namanya algoritme tuh tahu dulu video kalian itu tentang apa sih. Nggak bisa kita berharap tiba-tiba langsung rame. Apalagi, kita tidak memberikan judul dan deskripsi yang jelas terkait masalah konten kita. Artinya apa? Gini, ketika kita dalam membuat sebuah video, itu kan YouTube itu terkadang, kalau nggak dari judul, dari deskripsi, dari omongan kita, yang kita omongkan di dalam video kita. Itu YouTube bisa menangkap, makanya kan ada yang namanya subtitle otomatis. Nah, itu artinya mereka sudah tahu bahwa kita itu bahas apa aja di dalam video tersebut. Nah, sayangnya, untuk konten-konten model ASMR kayak gini kan, nggak mungkin tuh ada kata-perkata. Jadi, mau nggak mau, kita harus menjelaskannya secara terperinci, di judul, dan juga deskripsi, tag, dan lain sebagainya, kalian maksimalkan. Jadi, di sini nih, Making Slime with Funny Ballon. Nah, Satisfying Slime Video. Satisfying Ballon. Teman-teman harus coba-coba ya. Harus coba-coba di sini tuh, kalian pengen kata kunci apa yang teman-teman harus ambil. Nih, kalian nggak boleh pakai satu kata kunci aja. Misal, Funny Ballon gitu ya. Making Slime atau Satisfying Ballon. Satisfying Slime. Nah, itu kalian coba-coba. Kata kuncinya tuh, kalau bisa, kalian masukkan semuanya. Nah, nanti, kita bisa analisa, oh, kata kunci apa nih? Yang ternyata paling work di video saya dan di channel saya. Karena di sini tuh, pertama kali kita bikin, kita ngonten, kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang tentu saja belum kita ketahui gitu loh. Kecuali kalian sudah punya satu channel ini yang sukses, kalian sudah ngerti polanya, kalian bikin baru, nah baru itu akan jauh lebih enak untuk bikin videonya. Tapi, kalau dengan model-model kayak gini, tentu saja ya kita harus belajari. Kita harus ngasih tahu ke algoritma YouTube bahwa konten kita itu sebenarnya tentang apa sih. Nah, ini berlaku juga buat teman-teman untuk konten-konten yang lain ya. Itu berlaku juga buat kalian semuanya. Nah, kalian mau pakai mobil-mobilan harus pelajari lebih lanjut ya. Nah, sekali lagi, konten seperti ini akan sangat mendapatkan penghasilan yang besar kalau ini bukan ditargetkan untuk anak-anak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman juga nggak boleh menargetkan ini untuk India atau mungkin negara-negara yang RPM-nya lebih kecil daripada Indonesia. Ya itu sama aja bohong ya. Kita sama aja akan dapat RPM yang rendah banget. Nah, caranya bagaimana untuk menarget negara-negara tertentu itu akan sangat sulit. Jujur, akan sangat sulit. Tapi ketika kalian sudah cobain ya, nyobain ini, oh ini, konten ini kayaknya ini dari negara mana ini? Kita akan cek ya. Oh, ini kayaknya dari negara, ini nih, dari negara Amerika gitu-gitu ya. Misalnya, ternyata mayoritas kayaknya banyak bule-bule nih yang ini. kalian coba dia menggunakan kata kunci apa, terus kemudian video-video mana yang banyak disukai oleh orang ini ya. Nah, ini penataan-penataan warnanya teman-teman harus belajar dari mereka ya. Jadi, kita metode ATM aja. Amati, tiru, modifikasi. Nah, oh ternyata susunan colorful yang kayak gini tuh bagus loh. Oh, ternyata balon yang kayak gini aja, itu ternyata banyak juga nih yang suka nih. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita akan cek ya tuh. Ada orang yang bikin playlist yang mana ini dari berbagai macam channel. Nih, Isabella Stress ya. Ini thumbnailnya biasa. Lebih biasa dibandingkan thumbnail yang tadi ya. Saya rasa ini sih cuma pakai kamera HP aja ya untuk thumbnail ya. Nggak pakai kamera yang mahal-mahal juga. Nih, modelnya kayak gini aja nih teman-teman. Nah ya, sekali lagi ya, sekali lagi, ini bukan sesuatu yang instan yang bisa membuat teman-teman sukses. Mungkin kalian akan menghadapi tantangan udah capek-capek, udah capek-capek niup balon, udah capek-capek ngolah slime-nya, warna-warni, bikin warna-warnanya, udah capek-capek abis ngonten bersihin, tapi views tak kunjung datang, dan lain sebagainya ya, itulah perjuangan. Kalau bikinnya gampang, terus kalian dapat gampang dapat views juga, gampang suksesnya juga, ya semua orang akan berbondong-bondong mengikuti cara yang sama. Pasti setiap konten, setiap topik ada tantangannya masing-masing. Nggak bisa kita berharap video kita udah, pokoknya harus langsung rame. Nah, kalaupun kalian baru upload 2-3 video terus rame, nah itu hoki namanya kalian. Ya, beruntung namanya kalian. Belum tentu kita juga bisa langsung rame ya. Saya pun juga kalau bikin channel juga nggak bisa, langsung begitu jadi, langsung seminggu rame. Nggak gitu. Ya, terkadang saya juga mengalami situasi dan kondisi yang channel itu sepi. Kadang sebulan itu juga belum tentu monet. Itu juga ada, apalagi sebuah konten-konten yang memang saya belum ada kealian di sana gitu loh. Kayak relaksasi, kayak gitu-gitu kan. Saya masih belum jago-jago banget ya, di sana belum punya pengalaman, belum punya wawasan, ya pastinya akan lama ketika bikin konten. Tapi kalau kita bikin konten model tutorial, dan lain sebagainya, karena mungkin saya punya banyak pengalaman di sana, ya tentu saja akan jauh lebih mudah untuk saya, untuk bisa dapetin algoritma, bisa kena algoritma, bisa dapet rekomendasi, akan jauh lebih mudah. dibandingkan ya saya sebenarnya yang belum tahu apa-apa, dan masih coba-coba, dan masih riset, ya. Nah, biar teman-teman nggak capek, nah, pompa, pompa balon, ya. Jangan ditiup ya. Kalian makin capek nanti, beli aja alat-alat yang gini nih, Rp14.000, Rp13.000, untuk nge-pompa balonnya. Nah, teman-teman juga bisa nanti pakai live streaming ya, teman-teman. Teman-teman bisa pakai live streaming untuk bikin kontennya. Jadi, kalian itu nanti bisa model-model live streaming, bisa juga upload biasa, boleh. Tapi nggak harus bener-bener live streaming. Bisa pakai video rekaman, yaitu pakai OBS ya, namanya. Coba deh. Teman-teman bisa googling di sini, live streaming YouTube OBS. Nah, ini bisa nih kalian bikin videonya tuh. Ini banyak banget tutorialnya ya, teman-teman, yang bisa kalian bikin nih loh, streaming YouTube sehari itu ya. Kayak gini nih, teman-teman bisa pelajari bagaimana cara live streaming di OBS untuk pemula. OBS kan gratis juga. Nah, mungkin bisa di-explore lagi, kalau yang cuma punya HP, gimana sih cara live streaming di HP? Nah, teman-teman juga bisa pelajari di sana. Ya, jadi, banyak caranya teman-teman. Kalau live streaming itu, kemungkinan untuk dapat atau kena kategori anak-anak kecil. Ya, jadi banyak yang ngeluh nih sebenarnya nih. Bang, saya bikin kayak gini kok, kenanya kategori anak-anak mulu ya. Kayak gitu tuh. Banyak tuh yang ngeluh tuh. Tapi sebenarnya di sini, kalau misalnya cuman model balon, slime, itu sih sebenarnya bukan kategori anak-anak banget ya. Anak-anak banget itu kayaknya nggak mungkin deh. Mainan slime, terus kemudian balon kayak gini tuh nggak mungkin tuh. Nih, teman-teman ya. Nih, kelihatan kan ini cuman sepidolan aja nih. Cuman sepidolan aja. Untuk warna balon warna kuning nih, kalian bisa lihat ya. Cuman garis-garis kayak gini. Tapi ini gambarnya pas udah ditiup ya. Jangan sebelum ditiup, kalian gambar. Nanti pas ditiup itu gambarnya berantakan dan melar. Nah, kalau kalian pengen yang ada animasi-animasi, itu banyak juga ya. Teman-teman bisa cari deh. Ini buat yang jago ngedit aja. Kalau nggak jago ngedit, pakai spidol aja. Toodler animation. Coba ya. Ada nggak nih? Apa sih bahasanya? Saya lupa lagi. Toodler green screen. Coba, kita coba ya. Oh ini, apa sih? Lupa ya saya namanya ya. Kayaknya gini aja deh. Expression green screen. Nah, ini nih. Model-model kayak gini nih. Kalian bisa nih teman-teman ya. Ambil green screennya. Terus kalian edit. Nah, kayak gini nih. Model-model kayak gini. Nah, kalian pas-pasin di balonnya. Cuman ya itu effort banget ya. Kalau buat ngeditnya. Cuman memang jauh lebih menarik kalau ada animasi ini dibandingkan ya tulis-tulisan spidol biasa kayak gitu tadi. Ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang mungkin harus teman-teman ketahui. Kalau pengen penghasilan gede dan ya targetnya luar negeri, bikinlah konten-konten yang memang diminati oleh luar negeri. Ya. Jangan kalian kontennya dangdutan, jedak-jeduk, terus pengennya ditonton oleh orang Amerika kan nggak mungkin ya. Kontennya tutorial tentang saldo dana, kontennya tentang tutorial cara dapat uang rupiah gitu-gitu ya. Tapi kalian berharap yang nonton orang dari luar negeri. Nah, itu kemungkinan kecil akan ditonton oleh mereka. Jadi, kenapa kok konten-konten relaksasi, ASMR hujan, dan lain sebagainya itu lebih banyak luar negeri ya? Karena memang peminatnya dari sana gitu loh. Jadi, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian dan tentu saja ini bukan omong kosong belaka karena sudah ada yang membuktikan dan sudah ada yang berhasil sukses untuk dapat income segini ya teman-teman ya. Jadi, buat saya pribadi ya semua peluang itu ada kok. Semua peluang itu lumayan dan semua peluang itu bisa bener-bener menghasilkan. Ya, contoh simpelnya aja lah. Instagram, Facebook, Facebook banyak yang ngeremehin ya ternyata bisa juga menghasilkan Facebook Pro ya. Ternyata ada adsbrick mirip kayak AdSense kayak gitu. Di TikTok juga ternyata yang katanya aplikasi alay cuma buat joget-joget doang. Ternyata bisa dapetin income yang cukup lumayan juga. itu ada juga ya teman-teman. Nih, kalau nggak percaya saya coba langsung ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih di sini nih. Nih, ini baru jam berapa ini? Baru jam 14.40 ya. Teman-teman bisa lihat omset saya di TikTok 28 juta komisinya udah 2,7 juta. Nih, ya jam segini baru jam 2 siang udah dapet 2 juta sehari ya. Di hari ini aja. Kemarin dapet berapa kemarin? Dapet 5,6 juta sehari di TikTok ya. Ini nggak edit-edit ya. Ini langsung dari aplikasi TikToknya langsung tuh. Teman-teman bisa lihat tuh. Nih, ini video-video saya. Dan ini kan orang lain masih banyak yang belum tahu ya. Orang lain masih banyak yang ngeremehin bahwa itu nggak ada cuannya, itu nggak ada incamenya. Ya, karena mereka belum tahu dan belum nyoba. Sama halnya seperti teman-teman kalau dikasih tahu oh konten kayak gini ternyata cuannya lumayan. Pada nggak percaya karena ya mereka belum mampu untuk mencapai di titik di sana dan belum pernah nyoba dan belum pernah hasil untuk menghasilkan uang di sana. Makanya pada bilang nggak mungkin, nggak bakal bisa seperti itu dan lain sebagainya. Ya, ini kan realistis ya. Teman-teman tahu sendiri ini yang punya YouTube. Ya, maksudnya kalian dibayarnya itu dari YouTube gitu loh. Bukan dari perusahaan Apelabal. Bukan dari aplikasi penghasil uang. Ya, kalau ditanya emang mungkin ya dapat puluhan juta dari YouTube. Ya, mungkin banget gitu loh. Emang di TikTok aja deh. Yang tadi yang saya tunjukkan ke kalian orang mikirnya buat aplikasi alay, joget-joget, aplikasi nggak jelas. Tapi ternyata bisa juga kan mendapatkan income di sana. Sama seperti Facebook. Banyak yang ngira, wah cuman bapak-bapak doang, cuman emak-emak doang, orang-orang tua doang yang pakai Facebook. Ternyata disitu banyak juga orang-orang yang bisa dapat penghasilan puluhan juta dari Facebook tersebut. Jadi ya, kadang kita itu salah persepsi. Sesuatu yang kadang kita nggak pernah tahu, kita mikirnya, ya, itu nggak mungkin gitu loh. Padahal orang lain banyak yang udah jago di sana, yang tentu saja, ya, kita sekala start. Mereka udah tahu, udah nyoba duluan, kita baru mau masuk, ya. Jadi, penting sekali buat kita itu untuk berani mencoba hal baru. Kalau misalnya kalian cocok, kerjakan. Kalau nggak, ya nggak usah dipaksakan. Cari yang memang cocok dengan kalian, karena rezeki itu nggak cuma dari YouTube, rezeki itu juga nggak cuma dari Instagram, nggak cuma dari TikTok. Temukan rezeki kalian ada di mana, yang penting tujuan teman-teman adalah usaha aja lebih dulu. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf, jika disala-sala kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.